Kembali di News on the Spot, pemisah muda transportasi kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian. Kita akan mengetahui bagaimana penjualan tiket di stasiun Gambir, jelang libur panjang air pekan. Ya akan berlangsung nanti kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Edward AR. Ya, sejauh mana kesiapan dari stok tiket untuk kereta api Friendly? Ya, Carlos, terjadi lonjakan di stasiun Gambir ini menjelang libur panjang kali ini, di mana memang seluruh tiket menuju ke sejumlah kota seperti ke Bandung, Surabaya, kemudian ada dari Jogja dan juga Cirebon. Ini memang sudah habis terjual untuk hari ini dan juga untuk esok hari memang sudah ludus terjual. Dan tercatat pada pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat tadi, memang stasiun Gambir sudah memberangkatkan setidaknya sekitar 12.945 penumpang ke sejumlah daerah. Dan apabila dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, yaitu pada saat hari-hari biasa memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan di stasiun Gambir ini sebanyak kurang lebih 50% daripada hari biasanya, di mana di hari-hari biasanya, khususnya pada akhir pekan di hari biasa, ini memang stasiun Gambir hanya dapat memberangkatkan sekitar 6.000 sampai 8.000 penumpang perharinya. Dan angka ini memang sudah diprediksi oleh pihak stasiun Gambir sebelumnya, karena pada dua minggu yang lalu pada saat perayaan ataupun libur pasca kemarin memang terjadi kondisi yang sama di stasiun Gambir, di mana jumlah penumpang di hari pertama liburan saja ini mencapai angka 12.000 penumpang. Dan diprediksi esok hari memang masih akan terus terjadi lonjakan penumpang, hingga diprediksi nanti pada tanggal 1 Mei 2017 akan menjadi puncak arus balik dari para penumpang kembali dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Carlos? Iya, stok tiket sudah habis, sudah lulus terjual, tetapi kemudian pasti akan ada banyak penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi ini. Lalu apakah ada kereta tambahan yang disiapkan oleh PT KAI, Friendly? Iya, untuk pihak stasiun Gambir sendiri memang menyediakan sebanyak 27 kereta reguler yang melayani untuk memberangkatkan sejumlah penumpang ke berbagai daerah di Pulau Jawa, dan juga ada kereta tambahan yang disediakan oleh stasiun Gambir sendiri, yaitu ada empat kereta yang disediakan untuk daerah ataupun tujuan Jogja, Bandung, Surabaya, karena ketiga kota yang saya sebutkan tadi merupakan kota yang menjadi destinasi favorit dari sejumlah masyarakat DKI Jakarta untuk menghabiskan masa liburannya. Dan pihak stasiun Gambir sendiri menyatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi libur panjang kali ini, karena memang sama seperti beberapa waktu lalu, di mana seluruh pelayanan dan juga personil ini dirasa cukup, dan juga lonjakan penumpang yang terjadi hari ini juga sampai pada tanggal 30 April mendatang memang masih dianggap dalam kategori yang wajar, sehingga ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, dan mereka siap 100% untuk melayani sejumlah pemberangkatan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, dan termasuk nanti untuk menghadapi sejumlah arus balik yang akan berada ataupun berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa.